Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi di channel Vanis Delight Hari ini saya akan membuat kuih mesekat yaitu kuih khas Aceh Kuih ini hampir sama dengan dodol tapi rasanya yang beda Nah bagi teman-teman yang penasaran dengan resepnya, yuk kita simak sama-sama Oke tanpa berlama-lama langsung aja kita ke bahan yang pertama Di sini sudah ada gula pasir, air, daun pandan, kayu manis, kapulaga, dan cengkeh Nah untuk bahan rempahannya, di sini saya pakai sedikit aja ya teman-teman untuk pengharum aja Selanjutnya siapkan juga buah nenas, tepung terigu, kuning telur, margarin, dan vanili Nah untuk buah nenasnya ini wajib pilih yang sudah matang dan manis Agar nanti hasil mesekatnya ini enak, tidak asam Oke langsung aja siapkan wajan, kemudian kita masukkan gula pasir, air, dan bahan-bahan rempahannya Kemudian ini kita aduk sambil dimasak ya teman-teman Hingga gulanya larut dan airnya mendidih Nah jika sudah mendidih dan rempahnya juga sudah wangi ya Ini langsung kita matikan apinya Nah di sini kita ambil bahan-bahan rempahnya ini Kemudian lanjut saya mau haluskan buah nenasnya Ini saya haluskan pakai blender aja Tahap yang pertama kita haluskan dengan kuning telur terlebih dahulu tanpa air ya teman-teman Ini kita blender sampai halus Nah jika sudah halus kita masukkan tepung terigu Kemudian lanjut kita haluskan lagi sampai tepungnya tercampur rata kira-kira seperti ini Lalu kita tuang ke dalam air rempahan yang sudah kita masak tadi Kemudian masukkan vanili bubuk Lalu ini kita masak di api yang kecil Sambil terus diaduk ya teman-teman Hingga mengental seperti ini Ini kita aduk terus hingga dia meletup-letup seperti ini ya teman-teman Nah jika sudah semakin mengental dan agak kering Ini kita masukkan margarin 2 sendok makan Lalu ini kita aduk hingga tercampur rata Kita masak hingga margarinnya meleleh semua Jangan lupa ya teman-teman untuk terus diaduk agar tidak ada yang menggumpal Nah jika sudah benar-benar kental seperti ini Ini sudah bisa kita matikan apinya ya Nah selanjutnya siapkan wadah yang dialasi kertas roti atau plastik Kemudian kita tuang ke dalam wadah Kemudian kita ratakan Lalu ini kita diamkan hingga dingin ya teman-teman di suhu ruang Nah ini dia teman-teman mesekatnya sudah dingin Dan ini bagian sudah saya potong Karena tadi anak-anak tidak sabaran Minta makan terus Nah selanjutnya ini kita potong-potong terlebih dahulu Kita bagi-bagi adonannya Lalu disini saya mau kemas di dalam plastik Seperti ini Teman-teman juga bisa pakai plastik OPP ya Lalu kita bungkus aja seperti ini Sesuai keinginan aja ya teman-teman Dan yang terakhir saya kasih solatip Nah kira-kira seperti ini Kita buat seperti ini agar mudah untuk memakannya ya teman-teman Nah ini dia teman-teman mesekatnya sudah jadi Kalau teman-teman mau jualan bisa dibungkus seperti ini ya teman-teman Ini sebagai contoh aja Saya bungkus seperti ini supaya mudah untuk anak-anak memakannya Sekarang mari kita cobain ya Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya Dari teksturnya ini sangat lembut Ini rasanya manis, enak Pokoknya ini mantep banget Nah untuk resepnya bisa berbeda-beda ya teman-teman Jika teman-teman punya resep yang lebih mantep Silahkan share di kolom komentar Terima kasih sudah nonton video ini Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya